Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Apa itu guys? Kita langsung saja tanyakan pada narsumernya Jadi ini lanjutan dari yang kemarin ya guys Ceritanya cukup bertanjang Karena ini tuh emang ceritanya ada di lingkungan aku Nah, kan rumah aku tuh di gunung ya guys Di tepat gunung gitu Nah, disitu tuh ada di toko lah ya Ada emang disitu tuh ruang-ruangnya Kalian tau gak sih kayak ada yang persis ya Yang kayak gitu ya Nah, kan yang persis ya pake solawat Nah, masjid yang di Cibiuk tuh yang ditonggol Yang di gunung, dekat gunung Nah, itu tuh persis guys Maksudnya, apa ya? Bukannya rasis atau membeda-bedakan Cuman mereka gak pake solawat gitu ya Gak pake solawat Nah, ditonggol itu masih yang ditonggol Aku cuma tau ada satu masjid yang pake solawat ditonggol tuh Satu ketika Aku ngedengar pas waktu Ingat aku tuh waktu mulut gitu ya Muludan kan biasanya pada Yang pake solawat pada muludan kan ya Ada muludan Nah, biasanya suka ngegelar acara muludan di masjid atau dimana Nah, aku tuh ngedengar aku Aku tuh ngedengar ditonggol Kayak ibu Bu, asal ada yang solawatannya Gak disini Pernasal gak ada yang pake solawatan gitu kan Gak ada yang ngerayain muludan Nah, pas waktu suatu ketika Aku tuh, bu kesana yuk Kita muludan gitu kan Kan jarang-jarang ya di daerah kita Di daerah aku ada Ada yang pake solawatan Atau ikut muludan gitu Ngerayain acara muludan Nah, pas waktu itu Aku tuh, pas kesana Ketempatnya Kayak yang rame Jadi kayak ada solawatan ada marawisnya gitu loh guys Ada marawisnya ada Yang ada keda Kayak ada tablik akbarnya gitu kan Tau kan Nah, kan abis itu Aku sama ibu kesana nih Ke tonggok Ke masjid itu Tapi pas aku cari suaranya Gak ada Gak ada dong guys Gak ada Gak ada kayak panggung Atau suara acara gitu aja Gak ada Cuman suaranya yang Menggembang ke rumah aku gitu Suaranya gitu Pas aku cari Ibu beneran gak ada Ibu, dimana tempat ada Masjid yang ditanggung Cuman ini aja Sepian Nah Terus ekspresi Perasaan kamu sama ibu kamu itu gimana Nah Berhubung aku udah disana nih Udah di tempat Nah Tuh tempat aja kan sepi Ada warung Bisa takut nanya Ibu Family dia ada Ayah yang meskawatan Itu Tuh 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 Aku pulang Aku pulang ke bawah mimpi Armin Aku ke bawah mimpi Gak tau emang ini mas sugeste atau gimana Aku tuh ke bawah mimpi atau kepikiran atau gimana Aku tuh dateng ke masjid itu tuh yang ada ditanggung Ada guys Aku tuh kayak yang disitu Di acara Mengulidan itu ada Aku tuh kayak ada disitu Di mimpi itu tuh Tapi Sebenernya aku tuh mimpi guys Tapi kayak yang asli Ada acara mengulidan Terus Pas aku Berang ke ibu Pas bangunnya Bu Tadi Saya mimpi Ke acara mengulidan itu Terus kayak ibu tuh bilang Itu teteh Ternanya orang terpilih Buat ikutan acara mengulidan itu Nah Acara mengulidan itu Tapi sebenernya orang-orang tuh gak bisa Lihat Cuman teteh terpilih gitu Buat ikutan Acara itu Ibu mimpi enggak 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 mimpi Cuman Ini orang-orang terpilih aja Yang bisa ikutan Ke acara mengulidan itu Emang Emang jadi ada panggung Megah banget guys Sang kilang itu Tungguh tempat Sempit Pokoknya emang kampung Tapi panggungnya megah Panggungnya megah Terus Banyak yang dateng Kayak ada Acara tablik akbarnya Tapi aku lupa lagi Nggak inget Acara tablik Hah? Berapa? Bukan dengan kosong Kayak Kayak gini ya Tengah tempat kayak gini Jadi perumahan sempit gitu Perumahan sempit Tempat Pedung Pedung Pedesan Tombol Namanya juga lembur Gitu Sepit gitu Tempatnya Tapi tapi di tempat sekitar aku datang kayak wargan cuman aku lupa lagi yang membaliknya siapa terus sama soalwatan itu apa tapi aku tak ikut soalwatan gitu tapi ada sosok orangnya gitu? ada aku melihat ada cuman aku gak inget gitu siapa aja gitu tapi gak tau ya mungkin kalian bisa tergantung pendapat kalian sendiri ya bisa percaya atau enggak tapi aku mengalami itu sendiri karena aku merasa serem enggak cuman aku bersyukur gitu bisa datang ke acara maulid yang orang-orang lain gak bisa datang gitu jadi kita pakai gamis atau gimana pakai wajah putih? iya pakai wajah putih-wajah jadi kayak gamis putih terus pakai sorban, pakai udang kakak tau udang? gak tau tau udang? kayak yang dilelih di sini gini ya yang besar itu kayak gitu jadi semuanya para putih tapi setempat nyata yang namanya indah bagus bagus banget sih kayak istana gitu aku gak istana sih cuman kayak panggung kayak yang di gedung gitu loh cuma yang waktu panggung gitu cuman aku di tempat kayak cewek gitu cewek kan di tempat cewek coba di tempat cowok dipisah gitu kan dipisah masih ada wajah mat yang aku di tempat aku aku kayak yang sama orang-orang lain aja gitu penuh gitu aku juga ngeliat kesana ada tempat yang cowok gitu semuanya pakai putih-putih gitu aja aku ngeliat aku gitu guys berarti di panggung gitu ya? bukan di masjid bukan kayak panggung aja gitu panggung emang emang aku gak ngerti guys gimana jalan ceritanya cuman emang ini yang terjadi gitu emang ini yang terjadi ini yang aku alamin itu aku gak maksa kalian mempercaya guys tapi inilah cerita aku nah itu dia cerita dari rekan kita oke untuk cerita selanjutnya mungkin akan dilanjutkan di episode selanjutnya eh sekian dari saya jadi sekian cerita dari kami dukung terus channel kami dengan cara like komen subscribe share subscribe 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 subscribe